yo halo minasan welcome back to Dragnel OPBR oke langsung aja kali ini kita mau mereview hero terbaru yaitu Shiki oke langsung aja kita lihat ini dia bannernya sudah masuk ke 3,5 anniversary ya di part 1 ingat ini hanya part satunya dan ini hanyalah karakter bontifestival legendari bukan karakter ekstrim kalau karakter ekstrim disininya di bannernya ada tulisan ekstrim bontifestival nah kalau ini hanya tulisannya bontifestival saja jadi hanya karakter bf biasa jadi kalau yang mau nunggu karakter ekstrimnya itu tunggu lihat ada tulisan ekstrim itu biasanya di anniversary 3,5 yang part terakhir nah setelah part 1 ini nanti ada part 2 part 3 sampai part 4 kalau nggak salah waktu 2,5 anniversary kemarin itu baru di part terakhirnya dimunculkan hero ekstrim oke jadi jangan salah-salah ya oke langsung aja ini dia hero Shiki ini adalah salah satu hero yang ada di di movie ya movie strongword sama seperti movie stampet kemarin ini adalah movie yang strongwordnya ini karakter legend ya musuhnya gold roger dulu makanya nih threatnya dibuat anti crew bajak laut roger langsung aja kita mulai dari skill skillnya dulu skill satunya nih yap Sleaching wave atau kita sebut saja tendangan pisau area serangan jarak jauh tapi nggak terlalu jauh banget ya dengan efek knockback mementalkan musuh damage yang diberikan menggunakan persentase ya 40% max HP musuh jadi HP musuh udah pasti berkuras 40% tuh lihat disini lupinya berkuras 40% padahal disini Shiki nya masih level rendah dan lupinya tadi itu level Max boosting 2 tetap aja kena DMX 40% jadi DMX nya ini tetap walaupun kalian kasih medal dengan attack yang banyak critical tuh tetap aja DMX nya tetap 40% tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang kecuali ke kru-kru roger atau mantan kru roger tuh lihat contohnya nah sense DMX nya meningkat jadi 70% max HP musuhnya gila nggak tuh 70% berarti tinggal nyisa 30% nah kalau musuh kru roger nya ini dibawah 70% udah pasti otomati gila nggak tuh sadis banget kan Hai dan dia punya efek memperlambat gerakan juga ya cepatan musuh menurun sebesar 30% selama 10 detik wah cukup merepotkan banget ya ini skill bahaya banget sih ini skill simple tapi membunuh ya lanjut ke skill 2 nya yaitu I have head inok atau kita sebut saja skill terbang melempar batu skill ini memiliki 4 step ya skill ini hampir sama kayak skillnya Oden ya dia melesat kedepan sambil meninggalkan jejak area trade yang apabila area trade nya itu dilewati oleh teman satu tim maka kecepatan tim akan bertambah nah ini dia area trade nya tuh kalian lihat speed meningkat sebesar 30% ya dan memiliki efek tremor tuh kalian lihat begeter-getar tuh si Luffy nya sayangnya skill ini nggak bisa buat nyebrang ke seberang perbatasan seperti ini nih tuh padahal jurus terbang tapi dia nggak bisa terbang kan pahaya banget tapi damage lemparan batunya bisa kena keseberang ya kalau kayak gini nggak bisa tuh sayang banget Marco aja yang Marco yang lama ya bisa terbang lewatin perbatasan skillnya terbang nih tapi untungnya lemparan batunya bisa mengenai musuh yang diseberang Hai skill ini nggak terlalu sakit sih cuman cukup merepotkan ya bisa kita manfaatkan untuk mencabut bendera sementara musuhnya kena tremor kita bisa buru-buru dengan cepat mencabut bendera nah speed kita juga meningkat ya larinya cepet banget udah pasti ketinggalan tuh musuh yang udah kena tremor buat ngejar sisi kini nah jadi gitu pintar-pintar memanfaatkan skill ini ya selanjutnya tim bosnya yaitu recover bos meningkatkan recover HP satu tim ketika tim bosnya aktif Oke jadi seperti itu lanjut ke threat-treatnya nih kita mulai dari karakter threatnya Yap yang paling pertama yaitu ketika menyerang musuh yang bertipe bajak laut Roger atau mantan bajak laut Roger contoh seperti Roger sendiri Seng bagi dan lain-lain lumayan banyak juga ya Raylek rohiong Raylek tuh ketika menyerang mereka maka si Siki akan mendapat kecepatan cooldown skill sebesar 10% nah jadi tiap nge-hit dapat tuh 10% nah makin banyak nge-hit makin cepet dah tuh cooldown skill satunya nah ini bahaya banget nih buat Roger terpiret karena skill satunya itu yang paling sakit 70% total max HPnya HP musuhnya ya tuh sadis banget cepet banget itu mah lanjut ke karakter threat yang keduanya yaitu saat bergerak menggunakan depet virtual satu HP akan tersisa meskipun KO oleh musuh nah ini maksudnya kalau kita lagi gerakin arah jalan terus kita kena serangan yang meng-KO kita maka kita akan hidup lagi dengan satu HP nah itu hanya ketika kita lagi jalan ya nah nih jalan nih tuh di-KO ini satu HP tapi sayangnya ini kalau nggak jalan kalau misalnya kita lagi diam atau kita cuma nonjok-nonjok itu kena KO ya KO nggak hidup lagi satu HP contoh seperti ini nih dia diem nih tuh diem langsung ke-KO dia nanggung banget kan ngasih trade kayak gini sekalian aja kayak ya kan ngapain harus jalan dulu gunain tombol gerakan jalan ya bukan tombol gerakan skill atau mukul harus tombol gerakan jalan oke lanjut karakter threat yang ketiganya yaitu ketika HP di atas 70% mendapat kemampuan kecepatan mencabut bendera sebesar 50% nah intinya nyabut bendera bakal jadi cepet banget dan mendapat kemampuan pengurang kekurangan damage juga sebesar 30% nah ini lumayan ya buat pertahanan biar nggak cepat mati ya soalnya dia runner tapi ingat trade ini hanya aktif ketika darah di atas 70% oke lanjut trade satu yang selanjutnya yaitu nah ini lumayan nih jadi ketika menyerang musuh yang HP musuhnya itu masih 70% ke atas maka musuh tersebut akan kehilangan cooldown.g sebesar 50% jadi kalian kalau ngelawan Siki hati-hati nih kalau darah kalian lagi penuh atau darah di atas 70% kalian kena serangannya Siki kalian.g kalian bakalan hilang kalian pasti bakalan susah mencet tombol .g karena tanpa kalian sadar .g kalian tuh udah hilang sama dia tapi tenang ini hanya ketika darah kalian di atas 70% ke atas ya kalau udah dibawah 70% ya nggak bisa lagi ini kemampuannya mantep banget ya Siki ini punya kemampuan ngilangin .g lawan jadi lawan nggak bisa menghindar ini mah tapi ingat hanya ketika darah di atas 70% ya oke jadi seperti itu lanjut ke trade keduanya nah trade kedua ini aktif ketika karakter sudah level 80 ke atas ya kalau masih level 80 ke bawah trade kedua ini belum aktif oke langsung aja trade kedua yang pertama yaitu setelah menerima serangan dari musuh sebesar 50% dari total max HP mu maka kamu mendapat 30% pengurangan damage jadi intinya serangan-serangan yang damage-nya besar itu damage-nya yang masuk ke kita bakal berkurang sebesar 30% jadi diredam damage lawan itu ya ya lumayan berguna lah biar nggak cepet mati ya secara ini runner butuh nih yang kayak kayak gini biar nggak bisa cepet mati oke trade kedua yang selanjutnya ketika kamu mencabut bendera maka akan mendapat recover HP sebesar 20% dan mempercepat cooldown skill satu sebesar 30% nah trade yang kayak gini yang wajib ada di runner ya karena bakal efektif banget sesuai tugas runner yang wajib mencabut bendera jadi dapat keuntungan juga dia jadinya nah apalagi ini cooldown skill satu nih yang paling sadis banget jadi makin cepet aja nih cooldown skill satunya tapi sayang recovernya cuma 20% ya dikit banget nah ini trade recover cuman ada di di nyabut bendera doang loh trade nya shiki ini recovery cuman saat nyabut bendera doang ya gawat juga itu mah oke lanjut ke boss trade nya nah yang terakhir ketika HP mu di atas 97% maka akan anti terhuyung nah gitu doang ya nah jadi seperti itu tadi seluruh kemampuan kemampuan shiki kesimpulannya menurutku sebagai runner karakter ini cukup merepotkan ya punya kemampuan tremor punya kemampuan knockback dan gerakannya juga sangat cepat tapi masalahnya ini kayaknya bakalan cepet mati karena recovery cuman 20% saat mencabut bendera jadi sebaiknya harus hati-hati ya nggak usah barbar main fokus nyabut bendera aja nah kecuali lawan kru-kru roger bisa lah kita ngespam spam hit skill satunya ya biar menguras darahnya apalagi kalau darahnya udah dibawah 70% Wow automokat itu otomatik kenain aja skill satunya tapi ingat harus kena jangan sampai ke dotg jadi gunain skill satunya nunggu musuh itu dotg dulu biar mampus darah pasti kena nah sebaliknya nih Roger dan kru-kru nya harus hati-hati nih kalau beradaban lawan shiki dibawah darah 70% dengan kabur atau hati-hati kalau nggak ada dotg kalian mampus langsung oke lanjut untuk medal yang cocok bisa pakai medal andalan para runner ya yaitu medal trio deres rosa karena ini medal mempercepat nyabut bendera ya terutama di dovi dan di launya tuh yang ada kemampuan nyabut benderanya selebihnya bisa pasang deres rosa lainnya atau medal yang memiliki unik thread yang berhubungan dengan nyabut bendera ya jadi seperti itu aja video kali ini semoga bermanfaat dan jika ada yang mau menambahkan silahkan taruh di kolom komentar pendapat kalian gimana mengenai shiki ini oke deh terima kasih sudah menonton see you next video dadah ya 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 Terima kasih.